Intro Pegawai konter HP ini protes dengan petugas yang terlanjur membongkar tempatnya bekerja tanpa melakukan koordinasi. Sebelumnya, pegawai ini berencana akan turun tangan langsung membongkar sendiri namun didahului oleh petugas. Beruntung insiden adu mulut ini tidak berkepanjangan setelah beberapa petugas berhasil menenangkan sang pegawai dan mempersilahkannya melakukan pembongkaran. Pembongkaran separuh bangunan konter HP yang terletak di Poros Makale Rantepao ini dilakukan puluhan aparat gabungan Satpol PP bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanah Toraja Senin Siang. Pembongkaran ini terpaksa dilakukan petugas sebab pemilik konter tidak mengindahkan surat peringatan yang telah tiga kali dilayangkan oleh petugas. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanah Toraja Andaria Selebang mengatakan, pembongkaran paksa dilakukan karena sebagian bangunan konter HP dinilai melanggar garis sempadan sungai serta menjorok kejembatan yang ada di depannya. Dari Makale, Tanah Toraja, Yan Sto Tambing, Today TV melaporkan.